Nah kita pikirin dulu koordinatnya dimana Waduh pertama kali nih saya ini nih Ke koordinat 29 Soalnya kalo misalnya dari tol kanan tol kiri takutnya ada pembega lainnya Mendingan gini An kita ke arah pelabuhan kita cari tempat yang mungkin memungkinkan Pokoknya koordinat 29 gak apa-apa Koordinat 29 29 ya koordinat 29 aja Suspek masih dibawa kan Iya 29 Bentar om penembakan kan di depan ya Kita agak muter aja Aku tau jangan tembus Om udah lama kah di kota ini om Lumayan Kita bisa ketemu ya om Kau mau pengemar supra juga ya om Iya aku suka supra Ini jalan apaan ya om Baru tau lo om Belum Baru tau saya om jalaninnya om Iya aku sempet pernah lewat sini Om kerja apakah om Aku Iya om Aku balap liar Aku balap liar ya Ini kita mau hidupin dia dulu atau langsung kita seburin lah Baiknya sih kayaknya hidupin dulu sih Hidupin dulu ya Kalau hidupin dulu saranku Kita pergi ke ini dulu sih Ke RS atau apa Soalnya kalau misalkan GMS Soalnya ada Notifikasi gitu Kalau gitu Takutnya nanti kawannya datang ke pelabuhan Kalau gitu coba Enggak sih Kayaknya hidupin dulu sih Gak apa-apa sih Apa mau langsung diceburkan aja ke laut Gak gak Aku mau kita tanya dulu nih Maksudnya mau ngebegal itu apa Nah iya iya Maksudnya kita introgasi terlebih dahulu Baru kita buang ke laut Iya Soalnya udah males dah Buka kayak gini nih Iya 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 Meresahkan juga sih om Ini Begal-begal kayak gini om Good Cuaca lagi hujan Ini kemungkinan pihak kepolisian juga Agak terganggu dengan kecuacaan Sekarang nih Iya Kita lihat sini om Ini dimotong ya Iya Kita agak menjauh dari kanpol juga Nah kalau Oke TN4 tunggu gue Kenapa om Nah kalau balap liar gitu Bisa ngasilin uang ya om Iya Sekali race bisa 1 juta Oh taruhannya Iya taruh balapan liar kan taruhan Biasa dimana om Biar aku ikut coba-coba Di koordinat 707 Tergantung dari lawan tersebut Lawan tersebut pengen taruhan atau enggak Oh kalau buat cuma main-main gitu Bisa kan Boleh Latihan aja gitu kan Iya 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 bisa bisa Pengen juga tuh Boleh gabung Gabung aja om Itu kan ada komunitasnya Kalau misalkan khusus JDM Oh baru tau saya om Emang om suka balap juga Baru nih baru mau belajar Balapan juga om Baru lagi hype buat Belajar Oh gila Mobil nih Iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya pas dapet supra kan Pas gue kendara ini ya Kayak licin banget gitu om Iya Iya Oke oke Lagi pengen balapan liar Hah tiba-tiba Ada aja yang pengen gangguin ya Ini tadi aku tuh pengen balapan liar Nih om ini tuh Udah ketahun banget Pake McLaren Sena warna hitam Bugatti Ciron hitam Sama suspect yang pernah aku bilang tadi Ini ya Bajunya ini ya Iya Udah suspect banget Ini kita mau hidupin dia dulu Iya Kalau saranku gini sih Kita pergi ke RS Sini Sini Iya ya Pagi ke RS dulu Biar cepet gitu Nah kalau gak gini Kita pergi ke suatu koordinat Yang biasanya Orang ini Orang apa namanya tuh Sering kunjungi Terus suruh dia Kirim sinyal Atau Kita SMS IMS Soalnya kalau misalkan kita hidupin dia disini Soalnya notifikasi kota itu bakalan ada Bentar Terus takutnya kawan dia Ini Tau Soalnya jarang ada Orang yang kesini gitu Bentar Lektop ada gak ya Oh iya laptop Lektop kan direktur IMS Soalnya kita temen baik juga dah sama laptop tuh Ya makanya aku telpon dulu Ini orang-orang kayak gini tuh harus Kok polisi roaming gini sih Jangan-jangan du Biarin aja Biarin aja Biarin aja Biarin aja Halo pak Ada apa disini Iya pak Disini pak Ada tersangka Untuk Pembegalan nih pak Tadi kawan kita nih Ini hampir kena begal pak Terus kita Lapor pak Ini dari saya dari Quinzel team pak Oh pak Quinzel Iya Iya Kayaknya saya kenal dari baju ini Bisa buka masker pak Saya Quinzel team pak Gak ini pak yang baju Baju warna kuning Iya Aduh Ini pak yang tadi ini kan Iya pak Bener pak Katanya dibegal di kayu Iya aku korban pak Kenal lagi kamu harus ini Enggak pak Jadi Ceritanya gini pak Untuk saya Tadi tuh Lagi jalan-jalan Tiba-tiba Orang tersebut itu Engin membegal saya Nah Terus saya itu ditodongin Kayak gitu Di mana pak Korongnya Ini pak Di sebelah sini pak Tuh-tuh Aduh Polisiu Jangan sampai curiga aja Gue bilang Quinzel team makanya Tiga lagi gimana pak Tiga lagi cuman satu Yang tertangkap pak Sama kita Tiga lagi kabur Manggil unit makeup pak Gue tadi pengen gitu Terus gue bilang Kayak mengatasnamakan Quinzel team gitu loh Ia makanya Aduh Jadi buang ke laut Gak bisa Iya gak bisa Aduh Halo pak ini dengan bapak siapa Taro Pak siapa Taro Taro Oh pak Taro ya Lapor pak saya dari Quinzel team pak Saya Quinzel 2 pak Saya Quinzel 3 pak Ini rekan-rekan kita Itu kenapa itu pak pingsan Temen bapak atau siapa dia Bukan Ini tersangka pembegalan pak Kenapa pingsan disitu Hah Pingsan kenapa dia Tadi dia kayak mencoba untuk ngebegal kita Karena kita pakai baju Kayak baju warga biasa Terus dia nabrak nabrak kita Ya kita tabrak walik Terus dia ini Dia keluar dari Dari apa namanya Dari mobilnya Yaudah kita ambil aja Kan dia Udah nabrak kita duluan Ya 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 Jadi fair-fair aja Kalau emang ditabrak Oke Aana alasannya bagus banget Dia tau ya kita disini ya Gak ngerti Om takut gue om Santai om Santai om Santai om Om takut ya Takut Tadi gue pikir mau kabur Om padahal ngomong sama polisi ya Ternyata Ada sesuatu hal yang Aku gak bisa omongin ke kau Oh iya om Rencana kita kayaknya berubah deh Gimana tuh Ini 100% berubah sih Karena kan kita itu pengen untuk ngebuang suspek tersebut Iya om Ke laut Cuman ini ada polisi Jadi kita sulit untuk Untuk ngebuang sih ya Ngebuang Pasti ini udah ditanganin sama Pak Pol itu sih Iya mendingan Atau mau kita ambil alih kah Ambil alih maksudnya Tapi kayak kalau ambil alih kayak berat Mustahil juga sih Sebentar Kalau misalkan kita ambil alih untuk ke kanpol Kalau nanti nama kita jelek Ngerti gak? Ngerti ngerti sih Jadi Mau gak mau serain aja ke kepolisian tersebut nih Kalau mau kita cari lagi sih kawan dia Sweeping lagi kah? Sweeping kah? Sweeping lagi Eh hilang? Enggak gak ada Di aku ada Atau gak gini kali ya Mau gak? Ini orang kita kasih ke kepolisian Soalnya ini mobil Supra aku DPO Jadi takutnya identitas aku itu kebongkar Iya Bahaya Soalnya ada suatu kerjaan yang ya berbau gitu om Yang gak bisa kita kasih tau Soalnya takutnya identitas kita kebongkar gitu Tapi gimana ya kalau misalkan kita dimintain untuk keterangan gimana dong? Itu tadi om bilang Quinzel itu Mereka langsung ngerti kok Iya kita ngertes namain Quinzel aja sih Oh Gimana ya? Hmm Pak Paul untuk tim backup bagaimana tuh pak? Backup Sepertinya Semuanya pada ini ya pak Off duty Oh pada off duty pak Lagi istirahat ya? Iya pada istirahat Hmm gitu Kayaknya cuma saya berdua aja nih Yang pak pak taruhnya Oh hanya berdua Oh bapak kebetulan lagi Patroli di sebelah sini ya? Enggak Saya sini Karena bip tuh Disini Di peta saya Ada blip Oh ada blip Ada blip Gatau ini blip Yaudah kata pak Atasan saya Suruh sini aja Kita cek saya sini Gitu Oke Oh iya saya merupakan bapak disini Bapak disini Terus untuk tim backup berarti gak ada ya pak? Gak ada pak Kita harus siaga juga pak Takutnya nanti kawan dia datang Karena notifikasi dari kota Oh iya udah Tunggu aja pak dihidupin lu aja Gak langsung saya proses aja nih Begalannya gimana pak dia? Begalnya Nodong senjata Iya nodong senjata Dia di koordinat 576 pak Udah nembak juga tadi katanya Udah nembak? Udah nembak Iya Ini kayaknya kemungkinan yang tadi ngebegal aku juga deh Kok yang mana? Ini nih Pake baju merah juga? Iya Kan tadi aku juga sempet bilang sama bapak Ada aku dibegal Kita juga lagi nyari orang sih pak Geng polisi Lagi nyari orang baju merah ini kayak gini Geng merah-geng merah ini Oh iya kah? Iya meresahkan deh pak Pada rame ya merah-merah ini pak? Pada rame Selain geng kuning Geng merah-merah ini juga Nah ini pak Banyak pak Apa? Kayanya gue kenal deh Polisi yang baru datangnya deh Oh bajunya ya? Kayanya ya Yo pak Halo pak Selamat siang pak Lapor pak Ada pembegalan tadi di koordinat 576 Saya korbannya pak 576 benar Saya liat tablet dulu ya pak Iya Ada Tadi ada pembegalan Saya sempet ditodong dan ditembakkan ke arah mobil saya pak Lalu saya berusaha kabur dan mencari suspek Dan ditemukannya di sebelah sini pak Ini dengan pak siapa saya berbicara pak? Pak Dustin pak Oh pak Dustin ya? Oh berarti sekitar itu ya Daerah Bank ya? Iya pak Bener pak Daerah Bank Untuk suspek berjumlah dua orang pak Yang ini Yang pingsan ini Salah satunya Salah satunya Kita cuma bisa dapat satu sih pak Iya pak Untuk suspeknya Lost visual pak Satunya lagi Satunya lagi Iya Ciri-cirinya kalau belum tahu kendaraan lah Untuk ciri-cirinya Salah satu Kayaknya Suspek dua tersangka pak Satu pakai Bugatti Ciron warna hitam Dan satunya itu McLaren warna hitam pak Nah untuk suspek yang ini pak Saya bilang Dia itu memakai baju warna merah pak Sepertinya sama dah Kawan-kawannya Iya Saya juga gak tahu sih Untuk suspek tersebut yang saya liat Itu dua orang aja pak Jadi saya ulang ya McLaren warna hitam Sama McLaren warna merah McLaren warna hitam Oh McLaren warna hitam Bukan di ciri-cirinya hitam juga Iya Cuma dia Suspek memakai baju merah pak Hmm Oke Seperti itu tuh pak Nah ini gue Polisi juga gak tahu nih Kalau misalkan Mungkin dari pihak kepolisian Mereka kira ini Quinzel team Ada si Kazer Aan Ronald Sama gue Dan sebetulnya yang disini Quinzel team itu Si Aan sama gue aja Oh iya pak Sama izin menambahkan baterainya Jadi kalau gue tahu McLarennya yang jenis apa ya McLaren Senna pak Oh Senna Yang satu lagi Bugatti warna apa pak Warna apa Bugatti Ciron Warna hitam Untuk tim backup Apakah hanya segini aja Atau gimana pak Iya pak Nanti kami hubungkan dulu Sama Untuk mobil Dua mobil tersebut Kami masukkan Untuk pencarian dulu ya pak Baik pak Dan terima kasih Informasinya Berarti bapak tadi Dibaga risiko Perjalanannya Atau di jalanannya Oh di jalanannya pak Di koordinat 576 tersebut pak Oh Berarti IMS belakang Atau IMS belakang tuh kayaknya Terima kasih pak Baik pak Dastien Bentar saya IMS dulu ya Ini pak IMS Oke Untuk yang Suspect satu lagi Gimana ini jadinya Itu lost visual Nanti kita bicarakan Atau radio aja Oke siap Gue belum puas sih Oke Iya Benar Soalnya Kalau udah Rencana kita berubah Rencana kita berubah 100% Iya Sorry kalau misalkan Gue mengatasnamakan kalian Quinzel team ya Iya Ini untuk kamu Kelasa dari Pekopolisian aja Iya pak Selamat siang pak Selamat siang pak Halo pak Selamat siang pak Ini dengan bapak siapa Saya berbicara Buluk Oh ini pak Buluk Saya lapor pak Dari Quinzel team pak Oh nama kalian Quinzel Iya Quinzel 1 siapa Quinzel 1 Quinzel 1 yang pake Baju hitam ini pak Ini 1 2 Ya Quinzel 2 Saya sendiri Quinzel 3 Ini pak Ini 4 tadi Ini Quinzel 4 pak Ini kenapa ini Ada terjadi pembegalan Ya saya korbannya pak Di Condrenet 576 Nah inilah suspeknya pak Mana tuh Saya dapat melumpukannya ini pak Ini yang lagi dibangunin Ya mes Iya Oh Ada yang bawa kapolisis gak Kapolisis Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Bahaya ini Baik banget dari pihak kepolisian Takutnya gue dicurigain Begal apa dia Dia sempat menodongkan Ke arah mobil saya Tepatnya ya Dia ingin membunuh saya sih pak Menggunakan mobil apa dia Menggunakan Ya tadi udah dicatat Dengan pak Dustin tuh Oh Mobil Sena pak Mana mobilnya Mobilnya Tinggal lah kayaknya Tempat dia Misal tadi Oh Kau bawa kasih ini Iya Oke Aduh jangan gitu Aduh jangan gitu Aduh jangan gitu Kalian tanya-tanya aja dulu Bapak mereka Dia sendiri doang Tadi kayaknya mobilnya di 599 Dia ditinggal deh Mana temannya tadi lagi Kabur Ini pak langsung aja pak Ini pak Ada makanan minuman gak pak Oke pak Saya ikut dulu ya pak Jangan ngomong Kalau misalkan Mobilnya itu ditinggal Jangan Takutnya polisi Mencurigai hal tersebut Ayo kenapa Oke oke Tanya-tanya dulu gak Kita tanya-tanya dulu Nanti kita tanya-tanya dulu Soalnya kalau misalkan ada dari pihak kepolisian Kita agak sulit untuk interogasi hal tersebut Jadi Polisi aja yang bakalan coba integrasi Sudah kita lihat aja Kalau gak mau juga siksa aja Nggak apa pak Oke Coba pak Dilihat KTP-nya pak Agak menjauh Agak menjauh Dimasukkan ke website dulu aja pak Oke 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 Natalie Sagara ya Sudah ku masukkan MDT Ku geledar dulu ya Iya pak Geledar pak Ini bapak ini Kenapa tuh pak Kalau boleh tahu Pengen begal saya pak Ada ceritanya gimana pak Ada ininya gak? Lesensinya ada gak? Ini Gak punya pak Bapak ini pokoknya Sempet membegal saya Di koordinat 576 pak Dia sudah Salah satu dari temen mereka itu Udah nodongin Bukan nodongin malah Nembakin Gak open Udah open fire Ke mobil saya pak Terus temennya kabur gitu pak Temennya kabur salah satu Satu ini belum pak Bapak dari mana mau kemana pak Kok bisa mau begal gini pak Mau ke garasi sih pak Maksudnya tiba-tiba Bapak jangan bohong Bapak jangan bohong Bapak udah tersangka loh Udah ketahuan loh Udah tertangkap basah Bapak sini pak Jujur aja niatnya Ngebegal gini pak Iya jujur aja Iya jujur lebih enak loh pak Biar bisa dikurangin Biar gak kapan Biar bapak gak kena siksa Gini loh pak Bapak jangan bohong pak Bapak mau sholat Iya pak Bapak mau sholat bohong loh pak Yang begal sih itu temen saya pak Tapi bapak sempet untuk kejar saya pak Iya Iya kan Siapa namanya pak Natali ini namanya Saya ikut ini yang McLaren sini Sena Nah iya Tapi bapak sempet pak Untuk berniat membegalkan pak Pada intinya kan Katanya kamu temennya kan Kamu ada nomor teleponnya pak Mana tuh Bilang aja pak Untuk suspek aman pak Biar kita pancing pak Orangnya kesini tuh pak Berapa tuh nomor kamu Kita suruh laporan aja deh Berapa nomornya Suruh laporan aja pak Berapa nomormu Biar abis jamat tuh Telepon Suruh kuyukkan pol Mau se-temannya aja Minta nomor telepon temennya Nomor telepon temenmu berapa Jujur-jujuran aja kita Biar enak Atau enggak pak Mendingan dia telepon aja temennya pak Takutnya bapak nanti Dikasih nomor yang bohong pak Yang palsu Suruh dia telepon Suruh dia jemput disini aja Temennya Suruh jemput kesini aja Bilang ada siapa-siapa Bilang keadaan aman gitu Iya Oke pak Cepat Minta jemput gitu Kalau pak bohong Jujur ya SMA jujur ya Put aku pak Di koordinat 28 Bilang aman Disini aman Nih kita Pengen ngeciduk temen yang lainnya nih Aduh dia enggak mau pak Yap Iya ini Disini yakin aman Aku ditinggal disini Sama mereka tadi Bilang gitu Bilang aman Dibebasin gitu Cuma diintrogasi aja aku tadi Duitnya doang diambil gitu aja bilang Bilangin SMS gitu Udah pak Jemput Habisi tinggalin gitu Bilangannya Terus Dia dimana Udah tewe gak tanya Katanya gak mau pak Katanya gak mau pak Yaudah jangan disini Ke koordinat lain Ke koordinat lain Ke koordinat lain yang mungkin pak Gak muncurigakan kali ya pak Di koordinat Berapa yang enak Enggak Coba Enggak gini aja Kalau ketemu dia di koordinat berapa Iya tuh Pertanyaan dia dimana sekarang Oh dimana Pak kalau gitu mendingan pak Kita coba clearin dulu pak Setup dulu pak Iya pak Pak untuk suspect nih bahaya pak Nanti Jadi harap Di ini pak Di jaga ini pak Oke oke Coba jadi tempat yang bisa Itu Buat ada mobil Persiapan pengejaran ya pak Iya 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 Mana mana Om tinggal aja disebelas sini om Tinggal aja disebelas sini om Tinggal aja disini om Tinggal aja disini ya Gak disandra dulu we Sandra di Borgol Gak ada jalan sini Gapapa umpetin aja Takutnya dia nanti kabar Kawannya we Bentar 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 Alkomnya gak di kita Ini tadi kan dia otw Nah dia sms aku Nah aku buka Katanya gak jadi Kenapa gak jadi Masalah jumat katanya Masalah jumat Masalah jumat katanya Terus temenmu dimana itu Keluar kota kayaknya Gak tau aku Katanya disurus Terus temenmu tim galak Terima kasih telah menonton!